selamat pagi saudara terima kasih atas kunjungannya ke channel ini jangan lupa dukung terus channel ini dengan like komen dan subscribe agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberikan informasi dan manfaat kepada kita semua terutama untuk para petani jadi pada pagi hari ini saudara kita akan membahas masalah bagaimana cara pemanenan brokoli yang ada di daerah kami yaitu di dataran tinggi Tanah Karo Provinsi Sumatera Utara jadi ini adalah proses pemanenan tanaman brokoli saudara ini lagi sedang memotong brokoli yang sudah layak untuk dipotong jadi tanaman brokoli kita melihat bunganya saudara kalau bunganya sudah besar dan sudah layak dipotong itulah yang dipilih jadi pemotongan ataupun pemanenan pada tanaman brokoli tidak sekali panen saudara tapi bisa beberapa kali pemanenan ataupun pemotongan seperti ini jadi ini adalah pemotongan yang ke empat kalinya saudara ini tanaman brokolinya sangat super sekali kualitasnya kualitas super seperti ini saudara bunganya besar-besar seperti ini dan pada saat ini yaitu bulan Juni tahun 2021 saudara harga brokoli sangat menggirkan ataupun lumayan mahal yaitu sekitaran lima ribuan lebih per kilonya saudara di tingkat petani lima ribu dalam tingkat petani ini saudara itu ditimbang dengan ikut daunnya ya saudara jadi mungkin berbeda dengan daerah-daerah yang lain ini setelah kita lakukan pemotongan kita meletakkannya terbalik di lahan seperti ini seperti yang saudara lihat kita balikkan supaya airnya karena embun di batang supaya embunnya ataupun tanam brokoli yang kita potong ini nanti sudah dalam keadaan kering baru kita susun jadi kita letakkan setelah dipotong diletakkan seperti ini saudara ini tanaman brokolinya bunganya sangat cantik sekali saudara besar-besar dalam proses pemanenan ini saudara ada dua cara ataupun pengepakannya berbeda karena satu untuk dikirim keluar daerah yaitu Aceh dan satunya lagi ke kota Medan setelah kita melakukan pemotongan kita meletakkan brokoli dalam posisi terbalik seperti ini saudara supaya bunga brokolinya tidak basah lagi oleh air hujan ataupun embun di pagi hari karena menempel di bunga brokoli ini sudah mulai kering saudara bunganya ini bagus sekali jadi kalau dalam keadaan basah kita masukkan ke dalam bal bunga brokolinya bisa rusak jadi kita harus menunggunya sampai kering baru kita bisa memasukkan ke dalam bal ini adalah proses penyusunan yang untuk di jual ke ke Medan yaitu brokolinya dimasukkan ke dalam bal seperti ini saudara tapi ukurannya lebih besar atau muatannya lebih banyak dibanding ke daerah yang lain ke daerah Aceh ini bisa muatan satu bal mungkin sekitaran 40-45 kg seperti ini saudara kita susun karena dalam video ini kita akan membahas penyusunan ataupun pengepakan sayuran brokoli yang dikirim ke kota Medan dan ke bandar Aceh seperti ini saudara bedanya seperti yang saya bilang tadi sama-sama dimasukkan ke dalam bal plastik seperti ini tapi muatannya lebih banyak yang dikirim ke Medan karena jarak tempuhnya lebih dekat ke Medan dari daerah kami dibanding ke Aceh ini adalah proses penyusunan ke dalam bal yang untuk dikirim ke Aceh saudara seperti ini sama penyusunannya sama seperti yang ke Medan tetapi muatan dalam balnya yang berbeda saudara kalau yang ke Aceh lebih sedikit jadi tanaman brokoli dengan harga 5000 per kilo di tingkat petani seperti ini saudara ditimbang dengan daunnya sudah sangat menguntungkan sekali jadi dengan tanaman brokoli yang lagi dipanen ini yaitu tanamannya sekitar 30.000 batang saudara jadi dengan harga 5000an sekarang ini bisa menghasilkan omset penjualan mungkin lebih dari 100 juta mudah-mudahan nanti harganya tetap bertahan jadi dalam tempo perawatan sekitar 2 bulan tanaman brokoli saudara bisa menghasilkan omset 100 jutaan jadi lumayan keuntungannya untuk petani jadi dengan harga demikian petani bisa lebih sejahtera saudara ini brokoli yang dikirim ke Aceh ditimbang saudara sebelum dikirim ke Aceh satu balnya ini beratnya 20 kg semua saudara jadi di ladang langsung ditimbang seperti ini saudara prosesnya jadi proses ke bandar Aceh lebih cepat saudara karena harus lebih cepat berangkat supaya cepat sampai di tujuan supaya nanti brokolinya bunganya tidak rusak beginilah terus saudara proses pemanenan penimbangannya sebelum dikirim ke Aceh jadi beginilah saudara proses pemanenan tanaman brokoli di daerah kami mungkin saja berbeda dengan daerah saudara-saudara semua semoga informasi ini bermanfaat untuk saudara-saudara semua sampai jumpa pada video berikutnya sampai jumpa